Seluruh dunia kini menghadapi hal yang sama, siap tak siap setiap manusia harus bersiaga untuk hidup di bawah serangan wabah COVID-19. Penyebaran virus ini pun kian meningkat sejak WHO menyatakan dalam residenya bahwa virus corona merupakan virus berbahaya dan mematikan, sehingga menetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 19 Maret 2020. Tak heran jika kemudian Indonesia sendiri telah memasuki tahap penularan komunitas karena sifatnya yang sangat mudah untuk menular setiap manusia yang saling berkontak fisik. Berdasarkan data dari detik.com, total kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 25.216 per 29 Mei 2020. Dari total angka tersebut, jumlah kasus yang aktif sebanyak 17.204 kasus. Untungnya, jumlah pasien yang sembuh terus mengalami kenaikan hingga terhitung sebanyak 6.492 kasus setelah sembuh. Meskipun demikian, tak dapat dimungkiri juga terdapat pasien meninggal dengan kurva yang cenderung landai, yaitu sekitar 1.520 kasus. Demi menekan jumlah penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia mulai menerapkan PSBB. PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar yang ditujukan untuk membatasi kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga tereinfeksi penyakit. Dalam kasus ini ialah virus corona itu sendiri. Sehingga, warga yang tinggal di wilayah tersebut diwajibkan untuk melakukan karantina dan mengurangi segala aktivitas di luar rumah. Meskipun begitu, ternyata dalam PSBB sendiri banyak manfaat yang dapat kita peroleh di dalam masa sulit ini. Manfaat yang pertama ialah sebagian besar orang dapat bekerja di rumah dengan nyaman. Karantina mandiri bukan berarti tinggal di rumah hanya untuk beristirahat atau liburan semata, melainkan melakukan berbagai kegiatan produktif. Salah satunya dengan melakukan work from home. Work from home merupakan cara alternatif bagi para pekerja untuk tetap melakukan kewajiban kerjanya. Work from home juga memiliki kelebihan bagi kita. Para pekerja yang pertama, lebih mudah untuk melakukan pekerjaan. Bagaimana tidak? Kini pekerja sudah tidak perlu lagi pergi ke kantor dengan menguras raga dan juga biaya untuk pergi dari rumahnya, mandi serta menyiapkan diri untuk bekerja. Yang kedua, lebih nyaman untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan jauh lebih nyaman karena dilakukan di tempat pribadi. Selain itu, kehadiran keluarga pun mampu menghangatkan suasana kerja. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang lebih optimal. Bekerja di rumah memang enak, namun juga membutuhkan sarana teknologi yang mendukung. Hal ini mendorong upaya pemanfaatan teknologi yang lebih optimal selama ini mungkin belum tercapai. Sistem teknologi yang biasa tidak diketahui oleh pekerja pun sekarang mudah diperkenalkan kepada para pekerja. Yang keempat, waktu yang digunakan lebih fleksibel. Dengan adanya work from home, waktu istirahat pekerja menjadi cenderung lebih banyak. Mereka tidak perlu lagi menimbul hingga jam pulang kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang terakhir ialah hemat biaya. Pekerjaan di kantor atau di luar rumah membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Tapi dengan bekerja di dalam rumah justru membantu menembalisir pengeluaran-pengeluaran tersebut. Manfaat yang kedua yaitu bumi bergenerasi lebih cepat tanpa adanya campur tangan manusia. Kebiasaan yang ditanyakan kepada masyarakat membawa berbagai dampak besar yang positif bagi bumi. Kehidupan yang selama ini dipenuhi dengan aktivitas manusia kini telah berubah drastis. Polusi udara berkurang, pabrik dan industri juga tidak melakukan produksinya. Kualitas udara akan secara perlahan semakinlah baik. Tentunya hal ini baik bagi kesehatan pernafasan manusia dan juga bagi bumi itu sendiri. Ketiga, hidup bersih itu tidak sulit. Berita mengenai virus COVID-19 ini terus muncul memaksa kita untuk mengubah cara hidup. Segala macam cara akan dilakukan demi menjaga kebersihan diri kita dan rumah kita. Agar dapat menjadi lebih higienis, kita perlu membiasakan Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih. Yang kedua, membersihkan rumah secara teratur. Yang ketiga, tutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin. Yang keempat, mandi dan gantilah pakaian secara teratur. Dan yang terakhir, hindari menggunakan peralatan makan secara bersamaan. Yang selanjutnya manfaat dari PSBB itu sendiri yalah bahan bakar menjadi tidak berharga di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat melakukan semua kegiatannya dalam rumah dan tidak akan berpergian jika tidak ada kepentingan lebih. Penggunaan permintaan bahan bakar harian turun hingga 8 persen dari awalnya, 134,87 ribu KL menjadi 123,74 ribu KL. Sumber dari CNBC Indonesia mengatakan dari data tersebut, diambil kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan debat positif terhadap penurunnya konsumsi bahan bakar. Manfaat dari PSBB selanjutnya ialah hanya tenaga medis yang mampu menyelamatkan setiap pasien. Para tenaga medis seperti dokter dan perawat kini berada dalam garda terdepan dalam memerangi perang tersebut. Banyaknya jumlah korban yang kian membanjiri rumah sakit membuat pasukan medis harus berupaya keras untuk melakukan penanganan sebaik mungkin. Perang mereka sangat besar sehingga tak dapat dipungkiri bahwa tidak ada profesi lain yang lebih berjasa daripada dokter dan perawat. Sementara itu, minimnya awal pelindung diri atau APD yang menjadi standar bagi mereka untuk dikenalkan pada masa perang, kini justru semakin diperbesar dan diperbesar resiko tertular mereka. Akibatnya para pahlawan pun satu per satu mulai berguluran. Manfaat selanjutnya ialah bertahan hiduplah bersama-sama dalam kerapuhan. Pandemik yang berlangsung menurunkan kita untuk saling peduli satu sama lain, Menyumbangkan sebagian uang kita untuk memfasilitasi kebutuhan medis merupakan salah satu cara mewujudkan kepedulian kita terhadap dunia dan sesama. Selain itu, kita juga dapat memberikan bantuan lain seperti susu, stereo, multivitamin, daya tahan tubuh, cemilan, nasi, hingga hand sanitizer kepada sesama untuk meningkatkan kepedulian dan bertahan hidup sesama. Dengan membagikan apa yang kita punya kepada mereka yang terpuruk ekonomi, kita akan mampu melewati masa sulit dalam pandemik ini secara bersama-sama, hingga bumi kembali pulih dari sakitnya. Yang selanjutnya manfaat dari PSBB ialah semua orang dapat selamat tanpa perlu mengonsumsi junk food. Bagi masyarakat memiliki aktivitas di luar rumah, akan terbiasa untuk membeli makanan cepat saji atau fast food. Fast food seringkali dikaitkan dengan junk food atau makanan yang kurang sehat karena tidak membutuhi gizi dan nutrisi di dalamnya. Kini kita diharuskan untuk menjadi produktif untuk masak di dalam rumah dengan masakanan makanan yang bergizi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat yang bekerja di luar seharusnya tetap bisa bertahan hidup tanpa mengonsumsi junk food. Kita dapat mengonsumsi makanan seperti buah, daging atau ikan, kacang-kacangan yang biji-bijian, serta sayuran. Rempah-rempah tradisional seperti kunyit, temulawak, dan jahe juga dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat lain dari PSBB ini yalah kita juga merasakan bagaimana beginatang hidup. Rasa bosan akibat lockdown, sosial distansi, dan PSBB ternyata tidak hanya dirasakan oleh manusia. Krisis ini pun berimbah kepada hewan, kini mereka kehilangan perhatian dari manusia. Hewan-hewan sosial seperti kera yang suka menonton orang, gorilla, anjing laut, dan burung beo sangat perindukan untuk ditonton oleh pekunjung. Para penjaga kebun binatang pun melakukan berbagai tindakan untuk menjaga para satwa kebingungan. Punjung selama ini telah memberikan stimulasi kehidupan yang hebat bagi para hewan. Hal itu membuat para penjaga kebun binatang terpaksa bekerja lebih untuk menghibur para satwa di kebun binatang. Akibatnya, banyak hewan peliharaan dan hewan ternak juga dipindahkan ke bagian kebun binatang lain. Sehingga, mereka memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan baru dan bersosialisasi dengan hewannya. Setelah PSBB, kini pemerintah telah menyiapkan langkah baru yang disebut dengan New Normal. New Normal adalah langkah penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario New Normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset di wilayah terkait. Dengan diterapkan yang New Normal, aturan PSBB akan dilakukan secara bertahap. Fose pertama yaitu pada tanggal 1 Juni 2020. Industri dan jasa bisnis ke bisnis dapat beroperasi dengan sosial distancing, menceritakan kesehatan, dan jaga jarak. Toko pasar dan mal belum boleh beroperasi, dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Sektor kesehatan full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Yang terakhir, kegiatan lain sehari-hari secara outdoor dilarang mengumpul dengan ramai, maksimal hanya 2 orang dalam satu ruangan. Fase kedua dimulai pada tanggal 8 Juni 2020. Toko pasar dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor, meliputi pengaturan pekerjaan, melayani konsumen, dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Usaha dengan kontak fisik seperti salon, spa, dan lain-lain belum boleh beroperasi. Kegiatan berkumpul ramai dan olahraga outdoor masih belum diperbolehkan. Selanjutnya yaitu fase ketiga, dimulai pada 15 Juni 2020. Toko pasar dan mal masih tutup seperti pada fase dua, namun evaluasi untuk pembukaan salon, spa, dan lain-lain dibolehkan dengan protokol kabrisian yang cukup ketat. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan syarat menjaga jarak. Kegiatan pendidikan di sekolah sudah boleh dilakukan. Namun dengan sistem SIFS sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor telah diperbolehkan dengan protokol. Sudah mulai mengevaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial dengan kapasitas lebih dari 2 hingga 10 menit. Fase keempat dimulai pada 6 Juli 2020. Pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase tiga dengan tambahan evaluasi. Pembukaan secara bertahap restoran, cafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan yang cukup ketat. Selanjutnya, kegiatan outdoor lebih dari 10 orang telah diperbolehkan. Traveling ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Kegiatan ibadah seperti masjid, kereja, kura, pihara, dan lain-lain sudah diperbolehkan dengan dilakukan jumlah yang dibatasi. Kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan masih terus dibatasi. Yang terakhir, fase kelima, yaitu pada tanggal 20 dan 27 Juli 2020. Evaluasi untuk fase 4 dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar. Akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi, namun tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesenatan yang tetap. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Terima kasih telah menonton!